Penyakit mental kedua yang kita harus berlindung kepada Allah SWT darinya adalah selalu merasa sedih Saudara, dalam hidup ini sedih dan gembira itu memang ada Keduanya merupakan sesuatu yang wajar pada jiwa manusia Akan tetapi menjadi tidak wajar apabila diri kita selalu diselimuti oleh kesedihan Kesedihan yang terlalu dalam Orang yang selalu dilanda kesedihan akan memandang hidup dengan kesempatan negatif Akibatnya tidak ada gairah, tidak ada semangat dalam hidupnya Ini amat berbahaya dalam perjalanan hidup seorang manusia Oleh karena itu Allah SWT mengingatkan hal ini kepada siapa saja yang ingin membuktikan kebenaran imannya Allah SWT berfirman Yang artinya Dan janganlah kamu merasa lemah Dan jangan pula bersedih hati Sebab kamu paling tinggi derajatnya Jika kamu orang-orang yang beriman Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-139 Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati